Hey, 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 hola Indomex, Indomagazines Oke, setelah 1 tahun lebih, lamanya Pertamina diminta membeli minyak murah Rusia Kini pembelian itu pun akhirnya bakal terwujud bos Jadi perlu kalian tau Sebenarnya terakhir Pertamina beli minyak Rusia itu sudah lebih dari 10 tahun yang lalu Ini sudah lama banget bos Lebih dari 1 dekade lamanya Indonesia kini baru mau ngambil lagi minyak mentah dari Rusia Nah, pertanyaannya kok ngambilnya baru sekarang ya? Padahal udah dari tahun kemarin bos Dari tahun 2022, Pertamina diminta beli minyak murah Rusia Oke, dikutip dari banyak sumber berita berikut PT Pertamina pun kini dikabarkan telah memasukkan jenis minyak Rusia dalam daftar tender Untuk pembelian minyak mentah pada bulan September 2024, bulan depan bos Dan minyak-minyak mentah itu pun disesuaikan dengan spesifikasi kilang-kilang di Indonesia Di mana kabarnya, Pertamina telah mengajukan permintaan untuk minyak mentah purals Rusia Serta minyak asam jenis Kirkuk, Jubile, Alsaken, dan lain-lain Dengan jadwal kedatangan di kilang Cilaca pada tanggal 15-17 September mendatang Kemudian selain itu, Pertamina juga meminta minyak Sokol Di antara minyak manis seperti Azeri BTC, El Sarara, Qualboy, dan lainnya Yang dijadwalkan tiba juga di Cilaca pada tanggal 18-20 September mendatang Dan jenis-jenis minyak model seperti apa itu? Admin kurang tahu bos Yang jelas itu minyak mentah Dan harus diolah lagi di Pertamina Supaya bisa dipakai untuk BBM motor bebek kalian Nah, perlu kalian ketahui Bahwa wacana Indonesia membeli minyak Rusia ini sebenarnya sudah bergulir sejak tahun 2022 lalu bos Pada waktu itu, Presiden Jokowi telah mempertimbangkan Semua opsi untuk mengimbangi tekanan dari kenaikan biaya energi Termasuklah dengan cara membeli minyak dari Rusia Karena pada waktu itu, harga minyak Rusia lebih murah 30% lebih murah dari harga pasaran internasional bos Bukan kaleng-kaleng Namun pertanyaannya Mengapa baru sekarang dibeli? Ternyata Alasannya Katanya adalah karena tantangan utama dalam mengimpor minyak Dari Rusia ini adalah kontrol sistem keuangan oleh negara barat Terutama melalui sistem SWIFT Nah, admin kurang begitu paham bos Apa maksud dari sistem SWIFT ini? Tapi setau admin ini adalah penyedia layanan transaksi dunia Secara aman antar lembaga keuangan bank ataupun non-bank Dan pada waktu itu, sepertinya Rusia kena sanksi bos Nggak bisa pakai sistem SWIFT ini Karena perangnya dengan Ukraina Dan kemudian akhirnya Rusia pun menyarankan Indonesia Untuk membayar menggunakan mata uang rupel Mata uang Rusia Yang kini katanya sedang dihitung oleh sektor keuangan Indonesia Untuk memastikan kelayakannya Nah, mantap-mantap jos nih bos Pertanyaannya apakah harga minyak Rusia ini masih murah? Admin pun kurang tahu Yang jelas, dulu waktu lagi murah-murahnya Ada beberapa negara yang paling kenyang minum minyak Rusia ini bos Dimana negara-negara itu adalah negara Tiongkok, India, dan Turki Karena pada saat Rusia kena sanksi Mereka lah yang menjadi pembeli utama minyak Rusia Mantap-mantap jos Dan kini Indonesia masuk lagi bos Mau join beli minyak Rusia Nah, harapannya Semoga transaksi bisnis ini lancar Dan semoga hubungan baik antara Rusia dan Indonesia tetap terjaga ya bos Dan Indonesia tetap netral Tetap non-block Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar Tetaplah kalian barbar Dan jangan santui terus Demi Indonesia tangguh Salam Indomex Indomagazine Sah! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax